Ya, selengkapnya terkait proses hukum tiga jenderal NII sudah bergabung bersama kami, Kapolres Garut, AKBB Wirdanto Hadi Caksono. Selamat sore, Pak Wirdanto. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Wirdanto. Ya, Pak Wirdanto, bagaimana kronologi penangkapan ketiga jenderal NII ini? Baik, jadi kami dari Polres Garut telah melaksanakan kegiatan patroli cyber yang dilakukan di bulan September tahun lalu. Kami mendapati ada tiga orang yang memegang bendera negara Islam Indonesia. Setelah itu kami melakukan langkah-langkah di bulan Oktober. Kami lakukan penangkapan terhadap tiga orang ini dan melakukan pemeriksaan lebih mendalam. Pada saat pemeriksaan, akhirnya kami menemukan bukti-bukti bahwa tiga orang ini mengaku sebagai jenderal NII dan kemudian melakukan propaganda di sebuah media sosial yang dilakukan dari tahun 2019 dan dengan tahun 2021 sudah menerbitkan sebanyak 57 video dengan 317 subscriber. Seperti apa isi propaganda di media sosial yang dilakukan oleh ketiga orang ini, Pak? Ya, jadi dari kelima puluh tujuh video itu sudah kami amankan. Itu ada beberapa konten. Yang pertama adalah terkait masalah peringatan dari hari preklamasi negara Islam Indonesia yaitu yang jatuh pada tanggal 7 Agustus 1959. Kemudian pernyataan terkait masalah status negara dan juga termasuk dengan ajakan kepada sihat luar, termasuk PBB dalam hal ini untuk bisa masuk ke dalam negara Islam Indonesia. Sudah berapa korban, propaganda mereka yang mungkin sudah ikut terseret dan bergabung bersama ketiga orang ini, Pak? Ya, saat ini kami bersama dengan Satgas Penanggulangan Integrasi dan Radikal Kota Petengbarut sudah melakukan langkah-langkah pendalaman terkait pengembang dari jaringan dari TG Jenderal ini. Nah, saat ini kami masih melihat dari akun media sosial tersebut sudah terdapat 317 subscriber. Dan nanti kami akan dalami satu persatu. Apakah ketiga orang ini memiliki suatu tempat untuk berkumpul kemudian juga menebarkan propagandanya selain di media sosial ini? Ya, jadi berdasarkan keterangan dari para kesangka bahwa mereka memiliki satu lokasi, yaitu di daerah Kecamatan Pasirwang, Kabupaten Garut untuk lokasi untuk membuat propaganda ini. Dan mereka mengakui juga bahwa mereka memiliki kanser pemerintahan tersendiri di sebuah lokasi di Kabupaten Garut. Jadi sudah kerap ada pertemuan di sana ya, Pak? Ya, sudah ada pertemuan yang sudah terjadi dari sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Sebelumnya juga pernah dari Pores Garut juga sudah pernah melakukan langkah-langkah penegasan hukum terhadap penerus atau prosesor sebelumnya yaitu adalah Saudara Sen Sen Komara Nah, ketiga jenial ini adalah para penerus. Baik, terima kasih AKBP Wirdanto, Kapolres Garut telah bergabung bersama kami di Ainyusore. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.